Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah ada ya Kofdar ke saya, 3 orang masalahnya beda-beda Two, yang ini masalah pinjol tapi udah selesai alhamdulillah katanya kemarin ketemu di polda, saya lupa orang ya nah sekarang ini yang dia Gojek ya dia sekarang masalah di lesing katanya tapi yaudah, itu mudah itu pake teknik SKD ya selesai Yang ini satu lagi masalah kredit bank Karena di Karangasem Yang satu lagi kartu kredit dengan kredit bank juga Oke, Bapak ini Ini saya ketemu orang pinter gitu Orang pinternya botaknya tambah botak dia Tampak pusing loh Tadi tuh ketemu saya udah kayak mau nangis-nangis Repot deh Lotot, gini, sedih Sekarang bisa senyum sekarang Jadi intinya kalau ketemu saya senyum dulu Iya, tenang dulu Tenangkan dulu Karena itu tadi, harus tenang, Bapak Oke, masalah Bapak apa tadi? Kartu kredit gimana? Iya, saya punya pertolongan Ini penting, semua orang pasti tau ya Banyak sekali, kredit saya Sekarang sebelas yang sekarang ini Sudah mulai jatuh tempat semua Terus? Dan berapa-apa memang sudah schedule Tapi tetap saya memang tidak ada kemampuan untuk membayar Sekarang keluarga saya jadi perantakan Terus? Masih ada nih istri? Sudah nggak, ini sudah Cerai? Iya Gara-gara apa? Iya, teman-teman gitu Ya Allah, gara-gara riba loh kartu kredit Berantakan istri sampai minta cerai Ya Allah, subhanallah Itulah riba ya Allah Kita perangi barengnya Terus apa lagi, Pak? Tapi anak dimana sekarang ini? Kamu siapa? Iya, sekarang anakku sekarang kan masih sekolah ya Sekarang udah nggak kuliah Karena saya yang pertama kerja Kenapa nggak kuliah? Oh, udah kerja terus? Iya Terus yang kedua masih SMP Sekarang ya tinggal Siapa yang biayain, Bapak? Iya Kalau itu biayakan saya akan Kalau ada kebaikan, Pak Saya doain benar-benar bisa rujuk lagi Karena kan masih udah ada anak ya Tapi nggak apa-apa Mudah-mudahan Allah Kalau ada kebaikan Itu kan ada kebaikan Sebab mudah-mudahan ini bisa selesai Jadi, sob, terus Yang mau Pak tanyakan apa? Iya, sekarang Mulai dari Dikejar Ya, istilahnya dicari sama Dari kartu kreditnya itu Karena saya kemarin SMP1 lewat Bapak, dikejar oleh depolektornya Eksternal Terus Takut Nah, ini dia Dikejar sama DSP kolektor Pihak ketiga malah tambah takut kan Sebenarnya tekniknya Semakin dia dilepaskan ke pihak ketiga Semakin happy Oh, bingung kan? Ini tekniknya yang Pak nggak tahu Jadi harusnya Kalau kita di Ini ke pihak ketiga Harusnya jangan stress gitu Jangan pusing Malah tambah happy Kenapa, Coba? Hah, satu lebih mudah Kenapa mudah logikanya? Ayo, logikanya gimana? Apa ya? Berarti kan kantor Sudah lepas tangan sama gitu Nah, karena kalau Masih masih di Kepala cabang Di ininya Di kartu kreditnya Di banknya Itu dia ada batasan Batasan-batasan Keterbatasan kewenangan Kalau udah dilempar ke depolektor Berarti Bapak sudah Sudah ini Apalagi kalau Pak sudah K5 Jadi kartu kredit itu Sistemnya simple Pak Karena satu ya Yang gini loh Pak Kredit itu Yang harus diselesaikan Itu pertama-tama Itu yang ada kolateralnya Pertama yang ngancam hukum Bakal Bapak bisa kena hukuman Jadi kalau kena hukuman Berarti harus didulukan loh Terus ya ada perjanjian Terus ya ada perjanjian Terus ya gimana Ada bukti segala macam-macam Terus yang kedua Kalau ada kolateral yang lebih besar Atau mengancam nyawa Orang itu udah mau bawa pedang aja Bawaannya gitu loh Meskipun hutangnya kecil loh Orang yang nagihnya itu Bawa pedang mau nyikat Terus kan mikir juga gitu loh Dan dia gak Gini Atau terjadi takut Terjadi apa-apa lah gitu loh Orang yang akalnya sedikit Melawannya itu susah gitu Tapi kalau sama intuisi Ya enggak Gak bakalan gitu Terus yang ketiga Yang Ada kolateral jaminan Jaminannya Jaminan Yang itu pun lebih besar Daripada Hutangnya kita Nanti saya kasih teknik Bagaimana kalau jaminan Untang sama gitu Tapi properti Kita masih bisa dapat keuntungan disitu Jangan mau nyerahkan dulu gitu Oke saya gak bahas itu dulu Jadi kartu kredit Ada jaminannya gak? Enggak Enggak ada Berapa nilai kartu kredit totalnya? 11 kartu ya? Iya 11 kartu Berapa? Ya hampir 300 300 juta ya? Kartu kredit to Iya Ini dia Saya ngomong ke dia ya Kalau Bapak mau nyelesaikannya Dengan cara elegan Terhormat Terhormat Diselesaikan Terhormat Dengan cara normal itu Kalau di SKD Gak pake cara normal Kalau Bapak masih mau ngeriba Terus Gak usah Pak ketemu saya Karena gini Kalau Bapak masih kompromi Dengan cara elegan Wah saya nego Segala macem-macem Gini nih Hentikan Pak Pokoknya Kalau Bapak gak mau hentikan Saya susah untuk nasihatin lagi Karena bakal Bakal bermasalah Terus Bapak 20 tahun 10 tahun 20 tahun Sampai tua Bapak nanti jadi budak Terhormat Dipersin terus Stop langsung Nah keuntungannya Kalau di stop kartu kredit Itu dendanya berhenti Hanya Rp50.000 maksimal Itu ada aturannya Kedua Kalau udah call 5 Aturan dimanapun Mau kredit bank Mau kredit kartu kredit Apapun Langsung berhenti bunganya Kalau udah call 5 Kalau masih call 3 Tetep masih jalan Kalau itu apa maksudnya Kalau itu Kolektivitas Oh kolektivitas Masa bapak orang konsultan gak ngerti Dia ini konsultan pajak sob Jadi kalau nanya-nanya tentang pajak ke dia Biar ada rezekinya Nah jadi gitu ya Jadi ini kolektivitas Jadi kalau kita Bukan bahwa kita Memang tidak Tidak mampu lagi bayar Maksudnya kita kan tidak bayar Sampai 8-10 bulan Baru anda masuk ke call 5 Kalau checking BI-nya Itu bapak ada call 1 Terlancar Kedua itu agak sedet-sedet Ketiga itu agak gimana Sampai ke 5 itu Berarti bapak gak bisa ngembalikin Nah kalau udah kayak gitu Berarti sudah Berhenti bunganya Nah Sistemnya bapak Kalau bapak mau neko Itu simple Kartu kredit itu Minta aja pemain historinya Loh bapak kan konsultan Keuangan pajak ya Harusnya ngerti Minta ke buangnya Jadi Gini loh Balikin Dari yang diburu Menjadi pemburu Kalau bapak diburu Enak gak saya tanya Capek gak Nah seperti bapak kayak gini Di kantor malu Didatengi dep kolektor Dimana-mana Ayahnya pak Eh pang tugas dia memalukan Kalau dia memalukan Ya bapak tinggal build video aja Kan bapak punya video Kayak saya gini Ini ada dep kolektor Dari ini Ini namanya siapa Mintakan dulu pada Alamannya siapa Kantornya dimana Siapa penanggung jawabnya Minta nomor KTV Fotoin Supaya tuh pak tau Surat tugasnya mana Jangan suka surat tulisan Yang bener gitu Setelah itu tau semua Caranya itu Kalau dia sampai Memalukan Bapak video ini aja Ini saya giniin Gak apa-apa Kumpulin buktinya semua Mereka takut Nah tugasnya dia Emang memalukan kita Tapi tugasnya kita Adalah bernegosiasi Tadinya kan Bapak diburu Dicari terus Ganti bapak yang nyari Caranya apa Dirimin SP1 Minta payment history Yang mau sending Dari awal Sampai akhir Nah bapak kurang pajak nih Cekin semua Berapa yang bapak terima Berapa yang udah bayarin Di kartu kredit itu Apalagi kalau udah kartu kredit Pakai 5 tahun 10 tahun Berarti apa Gue udah lunas pak Lo coba aja cekin Kempak bayar bunga Segala macem-macem Ya udah Coba Bapak bisa neko Jadi pengurangan Jadi kalau bapak sekarang ini Sesuai dengan Bapak bayar pokoto Bapak bunga yang lalu kan Gak dihitung sama dia Masih gede gak Masih Caranya gitu Pasti mereka marah Ya iya biarin mereka marah Berarti kan bapak ada Waktu untuk membayar Nanti lama-lama Matiin lah macetin Sampai gagal O5 Sampai terus-terusan Seperti orang di Surabaya Budiana Bapak liat nih Videonya Budiana Itu sampai 5 tahun 4 tahun 5 Eh 7 tahun dia Macet Hutang 7 juta Menjadi 28 juta 7 juta ya 28 juta Diketak segala macem-macem Akhirnya Neko saya ngasih uang Mau bayar pokoto Dikasih pokoto 7 juta bayar pokoto Harus bayar 2 bulan Gak mau Bu itunya 7 juta gak mau Saya gak mau Tapi bilang gak ada duit 12 kali Habis 12 kali kan gak mau Orangnya Depkolator ya gak sih DC nya Kalau itu apa Yaudah yang sebulan Saya ada 3 juta Lu udah 3 juta Ini ya Kita harus bertahan terus Tapi Bapak nekat gak Kalau Bapak nekat Lalu bisa boleh Kalau gak nekat Kalau gak ada upload Percuma Bapak Harus ada ini Harus ada pemicunya Biar bisa mau ini Ya Bapak Gengal bayar terus Emang sekarang Kondisinya mau diapain Karena memang Belum ada kompon untuk membayar Ya kalau Bapak Terus dipaksain untuk bayar Bapak nama-nama jadi kriminal Uang kantor disikat Uang teman disikat Tambah utang-utang lagi Cenderungnya kesana Bapak ada kecenderungan kan Untuk nyari uang apapun kan Hal-hal gak diperhatikan kan Yaudah itu dia Itu yang terjadi Jangan mau Bapak Jangan mau masuk ke pidana Ini masalah perdata Bapak gak usah bayar Dia bina aja sampai berapa tahun Kalau dia gak mau Lamainkan buying time Loh saya ini Apa yang men-history sepul Gak mau Saya dari awal sampai akhir Kalau bank tidak melakukan Catatan pembukuan Bank itu lembaga prudent gak Dia harus kan gak Dia punya pencatatan Harus kan Yaudah Bapak kan aku Orang konsultan pajak Ngerti Bapak Kalau gak dia bisa laporin ke OJK Tembusin ke OJK semua lain Saya minta Pemen histori awal sampai akhir Dikasih Berarti dia melanggar Pasal 28 Undang-Undang Konsumen Bahwa menyatakan Pihak kita Ini Sama dalam pendudukannya Mungkin gak di saya Dibuatin OJK Kirimin suratnya Kelenggar gak saya tanya Kelenggar Betul gak? Iya Paham Pak Jadi Bapak lakukan gagal Bayar sampai bertahun-tahun Gak apa-apa Sampai dia mau Contoh Yang kartu kredit yang paling gede Berapa nilainya? Sekitar 50 Udah berapa tahun Bapak kartu kredit itu? Makanya sekitar 3 tahun 3 tahun Buat tunggu Ini aja Lagian Kalau udah macet bener Itu ada asuransinya Ada potongannya Jadi bank itu gak rugi Nanti maksudnya Ya kan Pak Bapak orang-orang Kau akan ngerti Siapa-apa pun pasti Di jamin Sekarang pinjol ada Ada penjaminan kok Penjaminan itu Ada penjaminannya Kalau gak Gak bisa Yang lebitin itu Gak ngerti Pak Maksudnya Nah Ini Tekniknya Pertama Jangan kurangi Keberkahan kita Jadi intinya apa Cukupi kebutuhan keluarga dulu Yang paling utama dulu Kebutuhan diri Bapak Biar Bapak tenang Sama anak istri Yang menjadi tanggung jawab Bapak Jangan sampai Bapak zolim Kalau Bapak zolim Bapak gak berkah Tambah sengsara Nyari duitnya Terus perbaiki hubungan Dengan keluarga Terus kedua Ketiga Saling menolong Kalau Bapak sulit Sulit Tolong orang lain Saya ketemu orang Kayak kemarin Kek mobil Tiba-tiba depan saya macet Mati mobilnya Apaan saya Saya turun Isi saya suruh bawa Saya dorong Saya ngalap berkah Sampai gitu Saya lakukan Jadi kalau Pak sulit Di jalan kan sering Kita nemuin orang Mobilnya Dia pada di perapatan Dia mau gog Kan susah Kasian Orang bisa macet Semua di ini Dorong Jadi 8 hari yang kecil Jadi jangan kurangi Keberkahan Pak Yang masalahnya Bagi para pelaku riba Ketika sulit Dia malah ngorbankan Keluarganya Kebutuhan keluarganya Akhirnya apa? Terlantar keluarganya Ribut Tambah berantem Masalah dengan istri Tambah sesara gak? Tambah sesara Itu Meminta maaf Mohon ampun Segala macem-macem Gak apa-apa Minta tolong Mohon ampun pada Allah Ya Allah ampun Saya Jadi kalau dengan kayak gitu Selesai Ngerti maksudnya Jadi lakukan Gagal bayar Terus Sampai dia mau Kalau Bapak sekarang Bayarkan ya Tiap bulan Akhirnya berapa Yang 50 juta Berapa tahun Bapak disusuruh Nyicil Tadi dikasih itu 5 tahun Perbulannya berapa Itu baru satu tempat Kali berapa tempat Gajinya berapa Dia gak cukup 5 tahun Jadi budak Terus Stop langsung Ulu pokoknya 50 juta Oke gak apa-apa Minta payment Historinya Kalau udah dapat Bapak jublahin sendiri Orang keuangan Minta teman-teman Jublahin Oh ternyata Saya sudah bayar Hampir 50 juta Udah hampir 70 juta nih Boleh lah Bunga berapa gini Yaudah Saya minta dari 50 juta Minta 10 juta doang Oh gak boleh gak Neko gitu Kan gak mungkin kan Tambah lama kan Tambah asik Ada jaminan gak Gak ada kan Kolateralnya Jadi yang bermasalah Yang harus diselesaikan Bapak yang ada jaminan dulu Biar lama Tau Pak Jelas Oke Demikian dulu Yang satu masalah Wabili Taufi Kuali Dewa Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih